Intro Masih dalam perebutan Parisai, hingga sekarang Lin Jialo masih kesal atas pirilaku Lusin. Sebab diantara keduanya tersimpan dendam lama. Lin Jialo menganggap waktu dulu Lusin pernah merebut pusat perhatiannya. Eh, sekarang Lusin lagi-lagi ingin merebut Parisai ini darinya. Lusin mencoba membela diri bahwa itu semua sebuah fitnah yang tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Lusin pun tetap mencoba merebut Parisai tersebut dari tangan Lin Jialo. Karena dimana pertama yang melihat benda ini ialah Lusin. Nah, dikarenakan toko ini milik ayahnya Lin Jialo, sehingga ia semena-mena terhadap Lusin. Bagaimanapun, Lin Jialo tak akan melepaskan begitu saja benda ini jatuh ke tangan Lusin. Atas perilaku dua wanita inilah, aura yang ditimbulkan tak sengaja mengenai si pelayan toko ini coy. Alhasil, Tepat mengenai Parisai, sehingga mereka spontan melepaskan benda tersebut dan diakhiri dengan tangkapan manja si pelayan toko ini. Pelayan mengatakan kepada mereka berdua untuk tidak berebut. Takutnya benda ini akan rusak. Lin Jialo yang memiliki sifat keras kepala, ia pun membentak si pelayan. Bahwasannya benda tersebut lebih baik rusak daripada jatuh ke tangan wanita calang seperti Lusin. Alhasil, kata itu membuat Lusin tersinggung. Ia pun langsung mengajak Lin Jialo untuk bertarung. Ayo, siapa tahu? Si pelayan pun mencoba menghentikan perbuatan kedua wanita ini. Sebab pelayan tahu Lusin dan Jialo sangat sering melakukan pertarungan. Nah, jika sekali lagi mereka melakukan hal tersebut, maka akan dihukum oleh ayah mereka. Yaitu hukuman kurungan sebagai efek jera. Mendengar itu bukannya takut. Lin Jialo semakin menjadi-jadi untuk mengolok-ngolok tingkah laku Lusin. Waktu dulu pernah merebut pusat perhatiannya. Eh, sekarang mau merebut benda yang ia inginkan. Sekali lagi Lusin amarahnya meluncak naik. Dirinya pun tak segan untuk mengajaknya sekali lagi untuk bertarung. Sebab Lusin tidak takut untuk dikurung. Yang penting hari ini bisa membayar mulut si wanita cerewet seperti Jialo ini. Chen yang melihat tingkah laku mereka bak ke kanak-kenakan. Chen langsung mengatakan kepada Lusin bahwa sejatinya kakak Lusin untuk menyaksikan saja. Wanita ini biar dia yang akan hadapi. Lin Jialo pun berasumsi bahwa mereka berdua sepasang kekasih. Oh tidak, dia adalah Chen adik angkatnya. Hmm, cukup tampan sih. Di sini Lin Jialo sempat terpesona akan ketampanannya coy. Lusin pun mencoba menahan Chen biar dirinya saja yang menghadapi Lin. Sebab Lin Jialo adalah seorang wanita kuat yang memiliki teknik penyihir. Karena Chen sebelumnya belum pernah berhadapan dengan seseorang yang memiliki teknik sihir. Kebetulan sekali, ia sangat senang jika diberikan kesempatan untuk melawan Lin Jialo. Hehehe, Lin Jialo yang melihat tingkah kedua orang ini, ia pun meremehkan. Sebab jika Lusin pun melawan pasti akan kalah. Eits, jangan-jangan, Lin Jialo lah yang kalah lalu menangis. Sekali lagi dengan sombongnya, Lin Jialo saat ingin bertarung melawan Chen. Tidak menggunakan tongkat sihirnya. Sebab di dalam dirinya sudah tertanam keyakinan begitu tinggi untuk menang mudah. Let's go! Mari kita menuju lapangan. Dimana orang yang melihat bahwa Lin Jialo ingin bertarung, mereka berdua lebih memilih pergi dari sini. Sebab sebelumnya, musuh Lin Jialo berkelahi dibuatnya beku. Ngeri coy. Begitupun dengan si pelayan, ia sedikit meremehkan Chen. Dimana orang yang tidak tahu akan kehebatan Lin Jialo seperti tidak memiliki rasa takut seperti Chen. Hehehe, pelayan pun 100% kemenangan akan menghinggapi Lin Jialo. Namun, Lusin menyangka bahwa Chen bukanlah pemuda sembarangan. Hai pelayan, jangan cengar-cengir dulu sebelum melihat hasil akhir. Kan begitu adik-adik? Dan mari kita katakan bersama-sama. Sehingga terjadilah. Lin Jialo menggunakan teknik pertamanya. Yakni teknik pemanggilan musim dingin sehingga Ispun bertebaran kemana-mana. Lalu menyerang ke arah Chen. Ya, serangan tersebut cukup membuat pertahanan Chen sedikit goya. Bahkan Chen juga memuji akan keterampilan Lin Jialo dalam bertarung. Keputusan Lin Jialo mengubah Ispun yang sebelumnya berbentuk seperti bunga. Eh, tahunnya sekarang berubah menjadi belati Ispun. Lalu menyerang ke tubuh Chen. Dengan itu juga Chen menggunakan pedang putih sejatinya untuk meminimalisir serangan tersebut. Chen mencoba untuk mendekati lalu menyerang Lin Jialo. Eh, Lin Jialo langsung melakukan teknik badai Is dan salju. Chen merasakan bahwa pertarungan ini sangatlah sulit. Untuk mendekati saja susah, apalagi untuk menyerangnya. Keputusan Lin Jialo mengeluarkan teknik rahasianya dengan tujuan untuk mengakhiri pertarungan ini coy. Ya, ini teknik penjara neraka es. Lusin pun menyadari akan hal ini. Dimana sebelumnya yang dilakukan oleh Lin Jialo hanyalah serangan main-main. Atau dalam artian untuk membuat sang lawan kelelahan. Nah, di bagian inilah, Lin Jialo benar-benar ingin menghabisi Chen dengan serangan mematikannya. Namun Chen tak menyerah begitu saja. Dirinya mencoba memaksimalkan keadaan dengan memanjat es yang ditimbulkan oleh Lin Jialo. Kemudian, Chen berkeinginan untuk mendekati lalu menyerangnya. Ketika Chen sudah berada di hadapan Lin Jialo, Tiba-tiba terjadilah. Dengan sumberingan, Lin Jialo menganggap perbuatan Chen bodoh yang terlalu gegabah. Padahal, hal tersebut sebuah trik tipuan oleh Lin coy. Beginilah akibatnya jika pecunda melawan penyihir di udara. Karena penasaran, Lin Jialo pun mencoba untuk mencek keadaan. Bagaimana sih raut wajah Chen saat terkena pembekuan? Tapi lihatlah, Chen mampu menghancurkan es Lin Jialo. Dan ia pun langsung menyerang balik si wanita comel ini. Kemudian hujaman senjata ke arah leher. Dan diakhiri dengan kemenangan Chen. Hal ini membuat Lin Jialo tak percaya. Kok bisa-bisanya Chen mampu mematahkan serangannya? Bahkan segala selusin saja tak mampu melakukan hal semacam ini. Tapi nyatanya, Chen malahan dengan entengnya mematahkan dan juga mengalahkannya. Sungguh tidak masuk akal. Hal itu disebabkan karena ketidaktahuan si wanita comel dan cerewet ini. Dimana saat serangan yang dilancarkan oleh Lin Jialo, secara kasat mata, Chen mampu menggunakan teknik pertahanan absolut. Perlu kau ingat Lin Jialo. Teknik tersebut sebuah teknik tingkat tinggi. Yang belum pernah ditemui sebelumnya ya kan? Dengan begitu juga, Chen dan Lusin berhak mendapatkan perisai yang saat ini masih di tangan si pelayan. Sudahlah, Lin Jialo masih bersih kegah coy. Andai saja ia menggunakan tongkat sihirnya, mungkin ini semua tidak terjadi. Namun hal mengejutkan terjadi. Lusin pun membalas. Ya, begitu pun dengan adikku ini. Ia pun juga tak menggunakan armornya. Wak-wak-wak. Singkatnya, Lusin menceritakan sejarah tentang Lin. Pada sejatinya, mereka dulu sepasang sahabat. Namun seiring berjalannya waktu, mereka sama-sama menyukai orang yang sama. Nah, orang yang dimaksud tersebut hilang secara tiba-tiba tanpa ada yang tahu. Lin Jialo menganggap alasan hilangnya itu disebabkan perbuatan dari Lusin. Padahal Lusin juga tak tahu kenapa orang itu tiba-tiba menghilang. Hingga saat ini hubungan di antara keduanya selalu tak pernah akur. Disini ada juga Chen bersaudara, ada Chen Si, dan Chen Chen adiknya. Mereka sama-sama akan mengikuti ujian awal perburuan iblis, Yoi. Mereka pun saling berkenalan. Dan satu yang membuat Lin Jialo sangat kesal. Lusin tak segan-segan mengatakan, meski adiknya ini masih muda, tapi sudah mampu mengelakkan wanita comel dan cerewet itu. Hehehe. Tak lama kemudian datanglah Feng Yangmu. Dia adalah tuan pengawas dalam ujian ini. Dimana ia bertanggung jawab dalam acara ini, coy. Dimana mereka berlima ini akan dijadikan satu tim. Apa satu tim? Lusin dan Lin Jialo sempat tak terima akan keputusan tuan pengawas. Namun jika ada yang menolak akan keputusannya, maka dipersilahkan untuk keluar. Alhasil, mereka pun bersedia, walau hati tak terima. Hehehe. Ujian kali ini mereka diharuskan membunuh seratus prajurit ras iblis. Hal itu sebuah syarat untuk mengikuti dalam ujian perburuan iblis nanti, coy. Karena setiap tim harus ada yang memimpin, jadi Feng Yangmu meminta siapa sih disini yang bersedia untuk jadi ketua. Dengan pedenya, Lin Jialo menunjuk dirinya sendiri untuk menjadi ketua. Lusin membantah. Wanita yang sempat dikalahkan oleh adiknya. Eh, berani-beraninya ingin menjadi ketua. Alangkah baiknya Chen lah yang jadi ketua. Namun, Chen berpendapat lain. Dari segi umur dan keterampilan bertarung, alangkah bagusnya Lin Jialo lah yang akan menjadi ketua. Alhasil Lin yang ditetapkan sebagai ketua dari tim ini. Kemudian Feng Yangmu memberikan token kepada Lin Jialo. Ya, token tersebut sebagai tanda tim sudah terbentuk. Daripada berlama-lama, mereka pun bersiap-siap untuk masuk ke alam di mana prajurit kaisar iblis berkumpul. Sekali lagi, Feng Yangmu mengingatkan kepada tim ini. Jika misi ini sudah selesai, maka kembali secepatnya ke portal ini. Jika tidak, maka ujian mereka dianggap gagal. Di sini mereka juga dikejutkan akan jasad yang mati mendahului mereka. Ya, mereka orang-orang sebelumnya yang telah gagal mengemban tugas ini dengan baik. Sehingga mereka gagal dan tak pernah kembali lagi ke rumah di mana tanah yang mereka pijak dulu. Ketika Feng Yangmu menghilang, artinya tugas mereka juga dimulai. Chen yang mendengar akan nama binatang iblis, ia ingat akan kejadian masa lalunya yang pahit. Dengan itu juga, hari ini adalah awal balas dendam terhadap kelompok iblis, Joy. Sehingga terjadilah. Di mana Chen dan Lusin langsung merubah tampilannya. Yani dengan armor juga berisai mereka. Chen Xi dan Chen Chen mampu membunuh binatang iblis masing-masing 16 dan 13. Sedangkan Lusin mampu membunuh 20 binatang iblis. Lian Jialu satu lebih baik daripada Lusin. Artinya, Lian Jialu mendapatkan 21 yang ia bulu. Nah, sekali lagi Chen memperlihatkan decak kagum bagi Lian Jialu. Di mana ia mampu membunuh 25 binatang iblis. Artinya hanya tinggal 5 binatang iblis lagi. Maka dengan itu tugas mereka pun selesai. Karena diiringi nafsu yang tinggi, Lian Jialu ingin cepat-cepat mengakhiri ujian ini, Joy. Yani dengan mengejar binatang iblis yang lari. Padahal sebelumnya Chen mengingatkan untuk selalu sabar dan jangan terlalu gegabah mengambil keputusan. Sebab takutnya di depan akan memicu binatang iblis yang lebih kuat lagi datang kembali. Karena Lian Jialu hatinya sudah sama seperti batu. Dirinya yang menjabat sebagai ketua tim mendesak mereka untuk terus maju. Mau tidak mau, mereka pun mengikuti kemanapun ketua melangkah. Pada akhirnya, mereka sampai di tepi kerangka binatang iblis. Seketika suasana mencekam pun hadir di diri mereka masing-masing.